Salam Gicomania, salam ekek-ekek lobet durasi ya Ini kalian bisa menyaksikan kondisi dari lobet ini ya Ini adalah kondisi OB yang sangat-sangat super OB ya Kalau hal ini pastinya oleh Gicomania itu sudah pada mengetahuinya Di antara tanda-tanda lobet OB ya Ini termasuk yang terakhir dari lobet birahi ya Biasanya ada yang mesawat itu ingin kawin Dan kalau ini sudah sangat panas sekali yaitu bodol bulu pada bagian dadanya ya Jadi ketika lobet sudah sedemikian kondisinya Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai pola makannya ya Karena kalau kondisinya sudah seperti ini Kalau kita itu salah dalam memberikan pola makan nanti jadinya akan semakin fatal ya Ini kalian bisa menyaksikan cepuk pada minuman ini kotor oleh makanan lobet ya Bekas makanan burung ini sebuah ketidak cocokan pakan Karena dengan melihat cepuk yang masih kotor dengan makanan yang bercampur air ini Menunjukkan bahwa lobet ini masih tinggi birahinya ya Jadi kita harus memperhatikan hal ini ya Jadi bahasan kali ini adalah mengetahui birahi burung lobet dari cepuk air minumnya Ketika air minumnya masih kotor seperti ini Itu sudah pasti bahwa pola makan yang diberikan itu masih terlalu tinggi ya Padahal kondisi burung sudah seperti yang bisa kita lihat Kondisinya sudah bodol bulunya pada bagian dada ya Ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi Untuk memberikan pakan yang pas Agar burung ini segera pulih dari bodol bulunya ini ya Itu cara mendeteksi yang jarang diketahui oleh para kicomania ya Dari melihat cepuk air minumnya yang bercampur dengan air Cepuk air minumnya yang bercampur air dengan makanan burung tersebut Itu merupakan tingkah dari pada lobet yang kondisi overpirahnya masih tinggi ya Jadi kita harus memperhatikan hal ini Supaya kondisi burung itu cepat pulih dari kondisi yang seperti ini Itu caranya ya Jadi dengan kondisi seperti ini Kalau burung dipaksa untuk main atau digantangkan Meskipun mempunyai durasi panjang Itu nanti tidak akan bisa mencapai target ya Ini kalian juga menyaksikan Cara kami dalam menurunkan overpirahinya Dengan memberikan bata merah Ini adalah cara yang saya lakukan Bata merah saya campur dengan milet putih Bata merah ini saya lembutkan Seperti yang bisa kalian lihat Bata ini sebelumnya sudah saya rendam sama air garam ya Untuk segera menetralisir dan menyesuaikan dengan keinginan kita ya Jadi burung itu Kalau di alam liar memang sesuai dengan keinginan burung Tapi kalau burung di dalam sangkar itu harus sesuai dengan keinginan kita ya Makanya ini burung bisa bodol itu Karena salah dalam pemberikan Kurang tepat dalam pemberian makanya ya Kalau lopet yang untuk lomba itu memang biasanya makanya itu macam-macam Dikasih macam-macam ya Tapi kalau kondisi seperti ini Ya itu kita harus Memperhatikan pola makan Kita downkan dulu ya Agar nanti Ketika Bulunya ini Bisa normal Pulih kembali itu Bisa bekerja dengan Maksimal di kantangan Nah ini pemirsa Cara mendeteksi yang jarang diketahui oleh para kicau mania Jadi ketika kondisi burung sudah sedemikian Parahnya sampai bodol itu Kita bisa memperhatikan dari Cepuk air minumnya Ketika Beberapa hari kita coba Masih belum Ada perubahan Dalam cepuk tersebut Maka Makan daripada burung harus kita ganti Sampai benar-benar Sampai benar-benar Kondisi Air Di dalam cepuk itu Bersih Tidak bercampur dengan Makanan Begitu Maksudnya Oke demikian pemirsa Mudah-mudahan Bermanfaat Salam kicau mania Salam ekek-ekek Sementara kita harus sabar menunggu Sambil melakukan perawatan burung gacauan kita Mudah-mudahan Pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa Berjumpa kembali Menggantang burung Ini kami Terus memantau Keadaan burung ini Dari Air Minum yang ada di cepuk Karena ini Kondisinya sudah parah seperti ini Jadi nanti Kalau Airnya sudah bersih Tidak bercampur Dengan makanan Itu berarti Makanan Yang kita berikan itu Memang Sudah sesuai dengan keinginan Burung Begitu ya Ini kami akan Mengganti Airnya Supaya Dalam Pengacekan Birah ini Mudah Ini airnya sudah saya ganti Bersih Tanpa ada Bekas Bermakanannya Ini cukup mudah Sekali Untuk mengetahui Kalau air minum pada cepuk Ini bersih Berarti Kondisi Birahnya itu Sudah Stabil Tapi Kalau masih kotor Itu Masih tinggi Birahnya Ini sementara Memang harus istirahat Karena kondisi Alam Yang baru ada Pandemi COVID-19 Jadi ini Waktu Kami gunakan Untuk penyembuhan Pengobatan Agar Agar bulunya juga Bisa tumbuh Dengan bagus Ini Salah satu Cara untuk Mendeteksi Bahwa Tingkat Dari Overpirahi Burung Loh Berdurasi Itu Normal Dan tidaknya Bisa dilihat Dari Cepuk air Minum Kalau Air Cepuknya Bersih Itu berarti Bertanda Tingkat Overpirah Nya Normal Normal Tapi kalau Cepuk air Minumnya itu Kotor Itu Tingkat Overpirah Sangat tinggi Oke Demikian Pemirsa Salam Ekek Ekek Jangan lupa Subscribe Like Comment Di channel Di channel Menteri Mano Ri Terima Tidak 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 Terima kasih.